Ah gue gak kaya Ducati, Ducati mah istilahnya udah pindah agama. Fabio sempet ngomong juga, we are completely lost. Kita gak tau mesti ngapain. Tersesat. Tersesat. Nah lo, ya kan baca Google Maps makanya. Kalo misalnya tau ceritanya Valentino Rossi sama Honda, fansnya Valentino Rossi tuh pasti sebel banget sama Honda. Karena Honda tuh bilangnya, kamu itu bisa hebat karena motor aku. Terima kasih. Hai, selamat datang di Paddock Talk. Tentunya bersama aku Lucy Wiriono dan seperti biasa aku gak mau sendirian. Aku ada Mas Johnny disini. Kenapa? Karena hari ini kita tuh mau ngomongin tentang hal yang kayaknya lagi banyak diomongin sih Mas Johnny. Apa tuh? Tentang bedanya pabrikan Jepang sama Eropa. Karena kan kalo kita ngomongin di MotoGP, sekarang tuh orang banyak ngomongin gini, kenapa sih? Kok pabrikan Jepang itu beda banget sekarang sama pabrikan Eropa. Pabrikan Eropa. Karena kan sekarang yang lagi on the rise nih adalah Ducati. Betul. KTM. Aprilia. Ya pelopornya sih memang Ducati lah yang paling bikin semua orang tuh ngeliat langsung gitu. Setuju. Sementara kan dulu ada jamannya, ada masanya pabrikan Jepang itu sangat mendominasi. Yep. Honda Yamaha gitu kan kayak dulu gak ada lawannya Ducati gak bisa ngelawan dulu. Sekarang Ducati gak ada lawannya untuk sekarang. Betul. Tapi sebetulnya hari ini aku tuh mau ngajak pedo crew untuk melihat lebih dalam lagi. Sebetulnya bukan cuman sekedar ini. Lebih dalam. Lebih dalam. Jadi kita berdua ditemani nih makanya ada contohnya disini. Gini. Ada Ducati Panigale V4S. Nanti Mas Johnny juga boleh sambil pegang-pegang gitu kan. Oh tiba. Katanya kalau pengen sesuatu bisa lawatin dulu ya. Iya betul. Betul. Dipuasain juga. Bener. Tapi sebetulnya aku pengen tanya dulu. Oke. Adalah. Kita ngomongin tentang 2023 ini deh. Iya. Kalau tentang Ducati sendiri 2023 ini kan Peko Banyanya kemarin bilang. GP23 ini dibuat berdasarkan riding style aku. Betul. Ini cakep banget. Tapi di satu sisi dia juga sempat bilang bahwa motor ini terlalu stabil, terlalu pintar gitu. Jadi dia jadi gak dapet feelnya. Tapi sebetulnya kalau ngomongin pengembangan dari GP21, GP22, GP23. GP23 ini gak terlalu banyak perkembangan yang radikal. Iya gak sih Mas Johnny? Setuju. Gak terlalu banyak kan. Karena kalau kita melihat bahwa Ducati kan melakukan riset ini udah dari pertama kali Luigi Dalinya masuk ke Ducati. 2016. 2016. Iya kan. Karena pada saat itu gabung juga seorang Andrea Dovizioso. Hmm. Nah disitu dimulai itu. Terlebih 2016 itu mulai berlakukannya ECU seragam. Hmm. Nah dari sini sebenarnya ini menjadi momentum kebangkitan Ducati. Karena apa? ECU yang seragam ini yang dikembangkan oleh Dorna teknik. Yang direktur teknik Dorna. Ini memang diambil dari spek Mangitima Rally. Oke. Yang dipakai ini? Ducati punya. Hmm. Itu sebabnya sebenarnya Dorna bilang ya kalau pamannya bisa lebih advance lebih atraktif lagi. Kasih dong yang Yamaha. Kasih dong yang Honda. Nah sementara pabrikan Jepang Honda dan Yamaha ini gak mau. Ini dapur. Tuh. Dapur gue nih. Oh. Nah ini menjadi istilahnya masuknya pengembangan motor Eropa jauh lebih bagus. Hmm. Bagaimana Aprilia akhirnya bisa cukup responsif. Kemudian KTM. Artinya bener-bener ya sinergi Eropanya ada. Itu salah satu faktor. Ini sebenarnya aku suka banget sih Mas Johnny ngomong kayak gini. Ini karena di luar sana juga ada pendapat yang bilang bahwa dengan ecu yang seragam pakai Markitima Rally ini. Betul. Sebenarnya gak fair buat Yamaha sama Honda. Jadi kita clearkan di sini bahwa Honda sama Yamahnya gak mau buka dapur Kak. Jadi karena Ducati ya udah ini pakai aja. Iya. Nah yaudah keuntungan buat dia dong akhirnya. Ya kan. Jadi bukan berarti. Tidak istilahnya ya kasian sama ini karena tidak adil. Karena mereka emang gak mau. Karena sebenarnya awalnya dibuka gitu. Tidak artinya biar si Dorna bisa. Menentukan. Menentukan. Ini apa nih yang bisa digunakan. Apa yang bisa digunakan. Nah sementara. Ya sial-sialnya buat pabrikan Jepang. Ya mereka harus istilahnya. Ya kita inget kan. Bagaimana bajak teknisi Magneti Marelli. Iya. Si Yamaha. Wah saya kekurangan gak ada orang yang lebih bagus. Udah habis. Akhirnya seperti itu. Cuman kalau mamanya lari ke belakang lagi. Ini emang untung-untungnya si Ducati. Yang akhirnya mau membuka dapurnya. Oke. Dan terlepas dari itu semua juga. Ya. Efek yang multiplayer efeknya adalah Ducati saat ini tanda petik diuntungkan. Karena apa teknologi yang ada di MotoGP itu plak-plak diaplikasikan di motor produksi masalnya. Nah itu kan sebenarnya pertanyaan banyak orang juga Mas Yoni. Ngapain sih ikutan kompetisi MotoGP? Buat apa? Ini motornya kan prototipe. Betul. Sebenarnya kalau kita bandingin dibedain sama Superbike. Superbike tuh race on Sunday, sell the bike on Monday gitu. Betul. Tapi kan kalau MotoGP enggak beda. Sekarang gak. Yang ada di? Ducati juara MotoGP hari Minggu. Hari Seninnya jualan motor. Coba contoh. 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 Ini kan kita mumpung ada Ducati Panigale V4S nih gitu. Contoh. Apa yang ada di MotoGP sekarang diterapkan di sini tuh apa salah satu contohnya? Ya paling tidak kita melihat rehead device. Ya kalau aturannya mungkin kalau boleh elektronik, itu udah bisa Ducati. Cuman karena dari aturan globalnya, dari Dorna nya gak boleh elektronik. Harus manual gitu ya. Masih bisa diakalin. Nah di MotoGP, di motor Ducati ini, itu udah bisa. Tinggal di setting acunya. Tuh pinterannya ini dong. Makanya. Jadi ini aja. Dan kalau kita melihat juga ini agak mundur ke belakang. Pernah si Honda mengeluarkan motor RC213VS. Betul. Yang katanya ini buat motor balap yang tim. Dulu tuh masih ada CRT. Agak semi-semi. Cuman beberapa teknologinya dia tidak. Istilahnya tidak menganggap. Apa kata penematis. Oke. Tapi disitu masih ada kurangnya. Si pembalap tetap merasakan. Nah masih lebih enak beli motor pabrikan. Ketimbang pakai motor yang ini. Artinya apa? Jepang dan Eropa. Lagi-lagi. Tidak hanya. Istilahnya. Berseberangan. Di teknologi MotoGP. Dia juga berseberangan di teknologi pemasarannya. Oh. Jadi itu bedanya. Betul. Kalau kita kembali lagi ke GP23. Sebetulnya apa yang dikembangkan. Dan. Soalnya gini. Aku ingat banget. Pas lagi tes pramusim. Peco bilang. Eh. Pokoknya. Kita itu nyari. Supaya bisa kayak Yamaha. Hehehe. Cornering speednya. Ya. Exit cornernya juga. Gitu kan. Dan diuntungkan. Karena mesinnya V4 ya. Jadi dia. Exit cornernya tuh. Cakep banget. Tenaganya gitu. Sementara. Si Yamaha. Justru dia. Consennya di. Top speed. Power. Sedala macem. Nah bener gak sih. Yang dibilangin sama Pecobanya ya. Itu yang dicari. Kalau kita lihat sebenarnya kan. Awal-awalnya Ducati itu. Agak. Istilahnya sulit untuk bello. Kemudian mereka akhirnya meramu. Sebenimikian riset. Apa nih yang harus dikunci. Sementara. Echu udah gak bisa diapa-apain. Makanya dia mengeluarkan istilahnya. Berbagai macam. Terobosan-terobosan. Mulai dari. Holeshot device. Kemudian dia. Akhirnya mengembangkan aerodinamika. Awalnya winglet. Winglet di ban. Karena katanya membahayakan. Diganti aero fairing. Dari situ sadar bahwa. Oke. Ini yang harus dikembangkan. Di mana? Di aero fairingnya. Aero fairingnya dimacam-macemin. Kenapa kemudian. Akhirnya Pecobanya bisa menyimpulkan. Ini mencari high speed cornering seperti Yamaha. Karena. Setelah berbagai macam pengembangan itu. Ducati masih agak lemah. Di high speed cornering. Iya. Padahal menurut kita tuh udah cakep banget. Udah cakep banget. Udah dekat banget sama Apex. Pembalok udah tau. Nah. Kelebihan yang ada di Ducati ini di. Kembangkan lagi. Mulailah dikembangkan istilahnya. Rehead device. Oke. Karena mereka udah punya. Istilahnya. General desainnya awal. Yang elektronik. Ini bisa dimanulakan. Dan. Itu kan kita tidak tau bahwa. Ternyata sudah dikembangkan oleh Jack Miller duluan. Di pramak. Yang. Sistemnya katanya. Belum simulah. Sampai akhirnya. Sekarang berbagai macam teknologi ada. Artinya. Ducati saat ini. Memang. Sudah memiliki motor. Ramuan yang udah bener-bener. Istilahnya. Terbaik. Hmm. Kalaupun Pamanyantar ada yang. Mengimbanginya. Ducati ada lagi. Udah punya formula tambahan lagi. Iya sih. Berarti. Tinggal. Tinggal ke pembalapnya. Makanya. Kok dapat pembalap. Ini salah satu strategi Ducati. Untuk penyebarkan motornya. Data. Data pembalapnya yang berbeda-beda. Bener. Jadi. Makanya alokasi. GP nya kan juga beda-beda. Gitu. Yang pake GP23. Iya. Ya udah. Cuman si tim. Ducati Lenovo. Sama Prama. Sementara yang Muni. Sama Gresini. Mereka tuh pake GP22. Nah itu pun. Sebetulnya bukan berarti. Ya udah lah. Biar murah pake GP22 aja. Enggak gitu. Tapi pasti masih ada kelebihan. Yang dimiliki sama GP22. Yang datanya masih bisa di ekstrak lagi. Gitu. 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 Nah itu GP23. Sebenernya dia tuh gak. Gak banyak banget pengembangannya. Gak. Gak terlalu radikal. Jadi dia akan. Istilahnya apa sih. Fine tuning aja lah. Gitu ceritanya. Ya kan. Jangan salah juga Jem. Kalau kita melihat lebih detail. Antara Ducati Lenovo dan Prama. Itu ada bedanya. Apa bedanya. Kalau si Ducati Lenovo ini bener-bener. Istilahnya. Semua yang gak dipabrikan. Di ekstrak ke tim pabrikannya. Nah sementara si Prama ini. Ini untuk istilahnya. Apa ya. Uji coba. Kontingensi Plan. Jaga-jaga. Kalau kita melihat. Soalnya Zarko paling banyak yang aneh-aneh di Coba. Betul. Nah dengan kepergian Jack Miller. Porsi untuk. Ya sekaligus balap dan mengembangkan. Di saat balapan. Itu ada di Zarko. Paling utama adalah. Kalau kita melihat aerobody. Dari GP23. Dua kantik pabrikannya. Dan Pramaq Racing itu beda. Oke. Jadi yang si Pramaq ini. Cenderung ke aerobody. Yang ala Aprilia. Jadi tidak ada. Downwards black. Yang di belakangnya. Yang kayak. Apa. Ceruk-ceruk lubang angin gitu. Jadi. Pramaq itu enggak ada. Ini tujuannya apa. Karena satu hal. Aprilia. Terbilang cukup digdaya. Saat high speed cornering. Iya benar benar. Ground efeknya itu. Makanya dicoba di aplikasi oleh Ducati. Artinya apa. Ducati sembari jalan. Di musim yang saat ini. Sedang berlangsung. Juga melakukan. Riset. Yang orang mungkin. Ah udah. Itu di riset. Di Pramaq Racing. Artinya. Once mungkin. Entar di sirkuit. Yang katakanlah Ducati. Anjir. Kalah sama Aprilia. Mungkin dia akan menggunakan. Paket LWK. Yang digunakan oleh Pramaq Racing. Jadi ternyata. Development nya gak berhenti. Pas lagi. Pre season pass aja loh. Gitu. Nah. Tadi kita udah ngomongin. Soal Ducati. Yang sebetulnya. Sekarang pun. Dia masih. Mirroring ke Aprilia. Gitu ya. Nah. Kalo nyambungin ke Aprilia. Sebetulnya. Kalo tahun lalu. Masalah mereka tuh. Kebanyakan di elektronik. Terutama. Pas lagi fly away round. Gitu kan. Kita pernah ngomongin ya. Setuju. Acak-acakan banget deh. Karena. Logistiknya juga terbatas. Segala macem gitu. Nah. Kalo Aprilia. Sebetulnya apa yang menjadi fokus mereka. Di musim 2023 ini. Jadi kalo saya ngeliat. Ya. Ada sedikit. Pergeseran. Karena tahun lalu itu sebenernya. Tidak menargetkan apa-apa. Eh. Tapi malah menang. Sekarang malah beda loh. Sangat. 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 Mungkin. Agak revolusioner. Karena beberapa paket. Aerodermikanya tuh luar biasa. Sampai kita. Tapi masih more revolusi. Bilangnya. Kita gak ngapa-ngapain nih. Sama satu hal. Mesinnya. Jadi mereka menggunakan mesin. Istilahnya. Eh. Ada yang. Powernya ditingkatkan. Tapi si powernya itu. Dicekik. Artinya ada limiternya. Oh. Entar di circuit mana. Baru limiternya dilepas. Karena katanya. Memang si Aprilia ini. Bisik-bisik tetangga yang aku dengar. Iya. Dia memang nambahin power. Power. Betul. Tapi sebetulnya lebih fokus ke power delivery nya. Iya. Gitu kan. Iya. Oh. Sampai satu hal lagi. Masih belum dapat. Untuk launch control. Iya benar. Makanya kalau kita melihat. Kemarin tuh. Maverick Vignola selalu berlatih. Start. Iya jelek banget ya dia. Sama kondisinya adalah. Sampai beberapa. Sampai empat randa ini. Aprilia belum. Istilahnya tidak mendapatkan. Kondisi. Untuk pengetesan. Antara. Jumat sampai minggu itu. Kondisi suhu yang stabil. Betul. Kalau kita melihat kan. Ini. Refractice ntar mendung. Tapi kualifikasinya hujan. Iya. Dan kemarin tuh yang. Dan jamnya itu beda. Makanya si Aprilia butuh. Istilahnya. Waktu lagi. Untuk. Men. Mengsinkronkan data. Nah. Ini yang mereka belum dapat. Itu. Hasilnya. Ya saya sih agak kecewa juga. Kalau tahun lalu kan. Aprilia bakal bagus di bulan April. Iya. Di bulan April boncos semua. Udah bulan apa nih sekarang. Masuk bulan gitu. Jadi memang. Lagi-lagi mungkin. Saya lebih cenderung ke. Perubahan jadwal. Atau ada penambahan screen range ini. Jadi. Setback buat si Aprilia. Betul. Nah. Tadi mas Johnny sempat bilang juga. Tentang. Launch. Iya. Pas lagi start. Tau gak yang kemarin mencuri perhatian aku. Di Harris. Itu startnya Brad Binder. Gile. Itu. KTM. Maksudnya kalau dibandingin sama Ducati dulu. Itu kan cakep banget ya gitu. Dan. Ditambah mereka punya rider Pekoba nya. Yang kalau start tuh selalu bagus. Iya. Nah kemarin. Pas kita lagi liat. Lagi di garis kan. Gila Binder langsung. Buang gitu. Ya itu gila banget sih. Menurut aku. Kita gak ngomongin straight. Straight line speed. Bukan. Betul. Tapi yang pas start. Apa yang dibikin sama KTM tahun ini. Karena kayaknya. KTM ini aku selalu bilang goib. Bike rider nya. Binder. Miller juga pasti. Kalau Miller sih udah jaminan lah ya gitu. Tapi. Sebetulnya. Upgradenya mereka itu gak. Kedengeran banget loh. Setuju. Iya gak sih. Jadi kalau kita melihat sebenarnya. Saya katakan. KTM ini adalah yang paling dinamis dalam melakukan pengembangan riset. Berani banget ya. Satu itu. 2017 mereka. Istilahnya berkacamata. Ke HRC. Bagaimana dia mengambil Mike Rettner. Pokoknya pengen kayak HRC. Makanya dia sempat. Pokoknya sampai sounding. Ah gue gak kayak Ducati. Ducati mah. Istilahnya. Udah. Udah pindah agama. Kan Ducati awalnya kan trailis. Terus ke sini. Pas gigi darinya masuk menggunakan. Aluminium. Ducati pindah agama. Iya. Ternyata. Ya kayaknya. Bahaya makan omongan sendiri. Diubah lagi. Kemudian dia. Agak. Sepunya format bahwa. Oh mungkin dengan pembalap muda nih. Karena pembalap muda. He he he. Ya berantakan ya. Berantakan juga. Ikat naik orang. Yang artinya bagus. Tendang. Nah sekarang. Dia akhirnya. Memakan omongan sendiri. Mengambil semua. Apa yang dikembang oleh Ducati. Makanya kita di awal musim. Sempet bilang tuh. Ini adalah KTM. Rasa Ducati. Karena banyak banget. Yang diambil dari Ducati. Itu mulai sterilat gini. Yang awalnya. Tangan kanan gigi dalinya. Kemudian. Sampai dia sekarang. Akhirnya mengambil. Jadi bola. Yang merupakan. Pionir pengembangan Ducati. Yang sampai sekarang bagus. Bagaimana lewat bersama. Andrea Dovicioso. Iya. Sampai akhirnya itu tadi. Diboyong lah. Si yang paling utama adalah. Manager Pramark Racing. Betul. Francesco Guidotti. Yang itu menjadi kunci. Kenapa akhirnya. Jack Miller mau bergabung. Kenapa Jack Miller menjadi penting. Karena pada saat kemarin itu. KTA masih bermasalah dengan. Pilihan ban yang. Tidak bisa. Joss bisa. Medium atau soft. Nah. Kehadiran Jack Miller ini. Ini istilahnya. Menghapus. Kelemahan. KTM. Tampil dengan motor. Ban yang lebih lunak. Dengan Jack Miller. Karena Jack Miller itu. Terkenal sekali. Dia itu sulit sekali. Untuk memanage ban. Betul. Yang soft. Ya kan. Tapi kan kalau kita melihat. Sekarang udah mulai bagus. Efeknya apa. Iya. Bukan buat Jack Miller. Tapi buat pembalap andalanya. Brad Binder. Betul. Sekarang. Yang istilahnya. Ini siapa nih. Gak terkenal. Dari Afrika Selatan. Tapi kok begitu dipertahankan oleh KTM. Nah dengan kehadiran. Kelihatan ya sekarang. Jack Miller. Tinggal nunggu waktu. Dia akan bisa. Mungkin sekarang udah di peringkat 4. Kelasnya. Iya. Bisa dia untuk bersaing. Memperbutkan. Juara dunia MotoGP musim ini. Oke baik. Tadi kan kita udah ngomongin 3 pabrikan Eropa ya. Abis ini. Kita break dulu. Soalnya kita ngomongin pabrikan Jepang. Apa yang dilakukan sama Honda dan Yamaha di musim 2023 ini. Dan kalau misalnya kalian pengen tau. Nanti aku ngatanya nih sama Mas Johnny. Kenapa? Bedanya. Approachnya apa sih yang dilakukan sama pabrikan Eropa sama pabrikan Jepang. Dan kemana-mana kita akan balik abis yang ini. Kita lanjut lagi ya. Ya kalau tadi kita udah ngomongin apa yang dilakukan sama Aprilia, Ducati, KTM. Semua pabrikan Eropa di musim 2023. Sekarang kita ngomongin pabrikan Jepang. Tinggal 2. Seperti gigi nenek ya kalau udah tua tinggal 2. Betul. Honda sama Yamaha. Kita ngomongin Yamaha dulu deh. Oke. Yamaha di musim 2023 ini top speed udah pasti. Yang diminta sama Fabio Quartararo. Diwujudkan. Tapi diwujudkan. Dikasih loh. Bener gitu. Karena sebenernya lu kamar ini aja sempet bilang juga kan waktu. Oh gila nih. Betul banget. Aku deketin Morbidele aja gak bisa pakai slipstream gitu kan. Betul. Itu lu kamar ini yang ngomong. Betul. Bener udah ada top speednya. Tapi malah aja jelek. Ya. Nah kan. Kemampuan istilahnya. Corneringnya ilang. Corneringnya ilang. Jadi bahkan Fabio Quartararo aja sempet bilang gitu kan. Gila ini bahkan corneringnya. Pokoknya kelebihan kita yang kita punya 4 tahun yang lalu. Ingat. 4 tahun yang lalu. Ini sekarang udah gak ada lagi. Terus. Fabio sempet ngomong juga. We are completely lost. Iya. Kita gak tau mesti ngapain. Tersesat. Tersesat. Nah lo. Ya kan. Baca Google Maps makanya. Kok bisa. Jadi ini apa kalau menurut Mas Joni. Dan apakah ada harapan. Saya sih melihat bahwa ini kesalahan yang berulang dari Yamaha. Yang sebenernya ini kalau Mama dilakukan dari sejak awal dari dini. Terutama 2018. Kan. Saat launching di Jakarta. Dimana Rosy. Kita berdua dong ngomong kalau di saat itu. Gak ke linjara sih sih ngomongnya. Rosy menegaskan kan. Kita masih ada problem. Kita masih butuh test rider. Bener. Dan bahkan linjarpis kita tanya tuh sampai. Oke. Kita akan punya rencana membuat test team Eropa. Dan itu dia ngomong kan. Betul. Kita berdua tuh saksi loh. Waktu itu beneran ngomong. Akan diwujudkan. Ide nya Valentino Rosy untuk punya 2 test team. Test team. Jepang dan Eropa. Nah permasalahannya kenapa Eropa. Ya sirkul terbanyak kan di Eropa. Kagak bisa di Jepang. Terus satu hal lagi. Ya dengan banyaknya di Eropa. Tentu menguntungkan yang pabrikan Eropa. Dia gak usah repot-repot. Nah seharusnya. Pabrikan Jepang ini. Mulai memikirkan hal itu. Dan itu 2018. 2018. Artinya udah mundur 5 tahun kemarin. Nah. Sebenernya ada contoh yang paling konkret. Suzuki. Yang tidak sebesar dengan Yamaha dan Honda. Uangnya gak sebanyak Honda sama Yamaha loh. Tapi. Tapi dia memutuskan untuk membuat. Istilahnya bukan tim pabrikan yang pure, murni secara ini. Tapi mereka istilahnya meng-hire. Tim dari pabrikan yang di Inggris. Kemudian mereka juga meng-hire. Istilahnya test rider. Test rider. Orang Eropa. Gwintoli kan. Gwintoli. Motornya pluk-pluk itu di eksplore. Di resep. Sikit-sikit Eropa. Tapi itu yang sebenernya aku suka banget dari Suzuki. Dan aku kenapa sedih banget Suzuki mundur dari MotoGP. Karena Suzuki itu adalah tim yang sangat efektif dan efisien. Untuk menggunakan sumber dayanya. Uangnya gak sebanyak Honda dan Yamaha. Tapi mereka tuh pinter banget untuk menggunakan. Ya itu Yamaha ekstrak. Apa yang dia punya. Dan kemudian juga kalau kita melihat. Mereka istilahnya kan. Tidak seperti Yamaha dan Honda. Yang punya sumber untuk riset. Iya. Yang cukup besar. Mereka masih istilahnya. Oke deh. Pakai ecu ini. Dia riset. Dia coba. Nah. Efeknya ini kayak ketemu. Kemudian dari 2015, 2017 sampai kemarin terakhir. Sebelum mundur. Hasilnya cukup bagus. Nah. Bisa soalnya. Tidak. Istilahnya apa ya. Ada gengsi. Yang tidak ingin. Diterabas oleh. Honda dan Yamaha. Untuk istilahnya. Oke dah. Kita ikutin. Apa gaya-gaya Eropa. Mereka bahkan kalau kita ngelihat. Akhirnya Quartararo komplain bahwa. Kenapa kemarin tidak bisa belok. Masih ada persoalan. Di traksi ban belakangnya. Udah gitu dia kalau pakai fresh tires. Malah gak bisa lagi. Malah ini salah. Itu kan problem Pak Intino Rossi. 2017 gitu. Makanya. Semua tuh komplain Nenek Quartararo ya. Kenapa aku gak banyak bereaksi. Karena kayak. Aku udah sering banget denger ini. Dari jaman Valentino Rossi gitu. Ya kan. Kalau kamu istilah anak jaman. Deja vu. Bener. Soalnya itu udah terulang terus. Setuju. Yamaha sebetulnya lagi bingung nih sekarang. Betul. Nah nanti kita akan bahas. Kenapa bingungnya. Honda sendiri pengembangannya. Menurut Mas Johnny. Udah ada titik terang. Apalagi dengan dia. Pakai sasisnya Kalex. Dan ini sebetulnya untuk. Pabrikan Jepang. Betul. Mencoreng. Karena. Biasanya kan dia bikin sendiri. Setuju. Tapi ini. Ya udah deh kita pakai Kalex saja. Karena Mark Marquez mintanya begitu. Itu. Jadi kalau aku sih ngelihat. Efek dari. Kenapa di setuju Pekalek. Ini untuk meredam. Emosi Mark Marquez semata. Tapi kalau kita melihat sih. Kalau melihat. Iya. Honda ini sebenarnya. Udah melakukan. Hal yang seharusnya dilakukan. Tapi terlalu. Terburu-buru dan. Instan gitu loh. Ini sebenarnya. Kejadian juga sama KTM. Tahun 2021. Ya. Iya gak sih. KTM itu 2021. Banyak banget kayak Honda sekarang. Iya. Semua dicoba-semua dicoba. Sampai akhirnya. Mana yang dipakai ya. Itu. Iya kan. Seandainya. Mungkin keputusan. Ya saya sih awalnya agak kaget. Dengan keputusan Ken Kawauci masuk. Ini memang orang bagus. Tapi kok baru bergabung. Di Januari. Kenapa enggak istilahnya. Meskipun memang aturannya kontrak. Tapi Ken Kawauci akhirnya kan. Harus istilahnya melakukan. Pembanding motor-motor yang mana. Yang terbaik. Kemudian juga kalau pada. Ya. Apasnya lagi. Hanya dampak Marquez yang paling istilahnya. Pembalap. Paling senior. Paling tahu kondisinya. Dan. Apasnya lagi. Mark Marquez belum dalam kondisi yang fit. Tapi datanglah Alex Rins. Datang. Dia bilang. Ya kan. Makanya. Jangan dengerin Mark Marquez aja. Dengerin aku. Katanya Alex Rins. Ya kan. Jadi pada saat. Ada perubahan yang. Cukup instant. Dia pecontek. Apa yang dilakukan oleh Ducati. Kemudian. Kemudian mereka merekut pembalap yang bagus. Tapi tetep. Sistem istilahnya manajemennya. Tetep fokus kepada Mark Marquez. Ini yang agak menyulitkan. Betul. 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 Oke. Nah sekarang. Kita akan break lagi. Nah abis ini kita akan bedah. Banget. 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 Bukan hanya soal apa yang mereka persiapkan. Untuk musim 2023 ini. Tapi sebetulnya. Ada. Masalah dasarnya tuh. Antara pabrikan Eropa sama Jepang. Tuh apa sih. Jadi kemana-mana abis yang ini ya. Kalau tadi kita udah ngomongin. Tentang. Apa yang dilakukan sama semua pabrikan. Untuk musim 2023. Betul. Terus udah gitu. Kalian bertanya-tanya gitu. Jadi gimana dong. Ini Honda sama Yamaha. Terus. Aprilia ini kenapa. Ducati gini. KTM segala macem. Kayak gini. Gini gini. Sekarang kita harus. Bedain dulu. Jadi memang ada dua pabrikan. Eropa sama Jepang. Betul. Mereka ini. Dua-duanya. Ini bukan hanya masalah budget ya. Tapi masalah. Culture juga. Masalah. Budaya. Sebetulnya. Iya gak sih. Betul. Jadi kalau yang aku baca. Pabrikan Jepang itu. Bedanya sama pabrikan Eropa. Yang paling standar nih. Adalah pabrikan Jepang itu. Mengembangkan motornya. Berdasarkan. Textbook. Berdasarkan ilmu engineering. Yang menurut mereka. Mereka paling tahu. Apa yang harus mereka lakukan. Untuk motor. Betul. Motor harus gimana tuh mereka tahu. Tapi. Kalau pabrikan Eropa. Mereka itu. Berdasarkan feedback dari. Rider nya. Bener gak? Setuju. Jadi itu masalahnya. Sebenarnya. Sebenarnya. Kalau kita tarik ke belakang. Bagaimana finding Rossi ke Yamaha. Itu istilahnya masih diterobos tuh. Kultur yang soal textbook. Karena waktu itu. Furusawa itu. Yang langsung istilahnya. Pertanggung jawab. GM nya. Pengembangan motor. Itu langsung. Mengurusi langsung. Apa yang. Rossi mau. Inginkan dari motor Yamaha. Karena. Feedback terus. Feedback itu. Dan itu diwujudkan. Rossi sampe. Ya dalam buku nya itu bilang. Bahwa dia tidak. Tidak minta. Top speed seperti Honda. Tapi motor yang stabil. Motor yang istilahnya. Dengan karakter motor. M1 yang inline. Ini dimana. Dia didapatkan. Yang bener-bener spesialis. Nah. Kok pada saat. Setelah finding Rossi gak ada. Ini malah. Ya. Kultur yang selama ini ada. Ilang. Nah. Begit juga Honda. Honda. Pada saat. Dia bedul desa. Pembalap. Kosi Stoner. Dan Luka Marini. Dan juga Livio Supo. Berubah. Artinya tidak. Istilahnya tidak plak-plak. Istilahnya. Wah. Karena motor gue menceng. Tapi. Dari feedback ke Stoner. Kemudian dari. Dari Pedrosa. Kemudian. Livio Supo. Istilahnya menjembatani. Feedback pembalap ke. Insinyur-insinyur Jepang. Dengan cukup baik. Iya. Approachnya tuh memang beda ya. Mas Johnny ya. Kalau. Jepang. Ingat gak sih. Waktu itu ya. Mas Johnny sempat bilang juga kan. Pokoknya kalau misalnya. Tahu ceritanya Valentino Rossi sama Honda. Fansnya Valentino Rossi tuh pasti sebel banget sama Honda. Betul. Karena Honda tuh bilangnya. Kamu itu bisa hebat. Karena motor aku. Betul. Bukan karena kamu nya. Dari situ aja sebetulnya udah kelihatan. Bahwa itu beda approach. Iya. Bahwa. Fabrikan Jepang itu. Udah pokoknya. Kita yang tau deh. Bikin motor tuh gimana gitu kan. Nah yang Honda waktu itu. Kok Honda bisa menang dengan Mark Marquez. Karena basicnya itu. Hasil pengembangan dari Danny Pedrosa. Dan Cassie Stoner. Nah giriran 2 pembalap yang. Mampu mengembangkan motor ini gak ada. Cassie Stoner 2012 ilang. Pedrosa 2018 ilang. Apa yang terjadi. Ya 2019 masih bisa. Karena waktu itu. Ya Ducati dan lainnya masih istilah mencari bentuk. Tapi kemudian ingat. 2020. Ducati mulai kenceng dengan. Andrea Dovizioso nya. Kemudian juga kondisi. Ya. Memang ada faktor pandemi kan. Karena balapan jadi lebih kurang. Betul. Betul. Plus. Marksnya cedera. Ya. Tidak ada feedback. Udah bubar. Nah dari situ. Ini menunjukkan bahwa. Ya. Yamaha dan Honda malah kembali ke sistem yang lama. Berbeda dengan. Eropa. Eropa yang istilahnya terus mengembangkan. Pengembangan-pengembangan. Dia kolek datanya. Dia simpen. Dia bener-bener rapihkan. Ini mana nih gimana. Dan jangan lupa. Mereka pun. Istilahnya menerapkan standar yang cukup efektif. Bagaimana ada. Test rider sendiri. Bagaimana ada. Istilahnya memanfaatkan. Private test sendiri. Nah sementara Honda dan Yamaha. Setelah. Kemunturan itu bingung. Bener-bener. Jadi ya. Sebetulnya. Salah satu. Kebangkitan. Kalau misalnya kalian tanya. Titik kebangkitannya pabrikan Eropa. Itu apa. Sebetulnya. Dengan masuknya. Gigi Dali nya. Jadi. Makanya. Aku tuh ya. Salah satu. Impian gue Mas Johnny. Iya. Bukan interview rider. Aku tuh pengen banget. Interview Gigi Dali nya. Pengen banget. Apa yang didapatkan Ducati sekarang itu. Bukan instan loh. Jadi mereka itu. Udah usaha banget. Dari 2016. Betul. Dan bahkan Gigi Dali nya itu. Bilang. Bahwa ini tuh. Bukan hanya masalah. Tentang. Bikin motor yang bagus. Tapi. Semua mengubah culture. Terus udah gitu. Efisiensi. Dan juga efektif kerjanya gitu ya. Betul. Dan tren. Untuk menggunakan test rider ini. Sebetulnya digunakan. Sama si Ducati duluan. Pertama kali. Ya kan. Mikiele Piro di. Bujuk-bujuk gitu kan. Sampai istilahnya kan. Paling. Iya. Long service. Paling lama tuh dia. Iya. Mikiele Piro tuh sebenernya. Ya dia itu yang bikin. Momen kebangkitannya. Karena ide-ide dari si Gigi Dali nya gitu. Betul. Ya lu harus coba gitu. Dan. Harus cepat. Dan. Yang menarik adalah. Waktu itu kan sempat juga. Ditanya. Gigi Dali nya. Emang Ducati gak konservatif. Salah banget. Ducati itu konservatif. Banget. Ya. Sama lah kayak Yamaha. Kayak Honda gitu sebenernya. Enggak. Pokoknya aku tau. Motor itu harus powerful. Sampai akhirnya kemudian. Gak menang-menang. Gak bisa belok. Gak bisa belok. Terus akhirnya. Gigi Dali nya punya prinsip gini. Kalau lu udah gak menang-menang. Apa yang sebetul kan. Coba aja. Betul. Ya kan. Kalau udah ketinggalannya jauh banget. Udah gak ada resiko apa-apa. Lu coba aja. Coba aja pakein macem-macem. Kalau gak menang juga. Coba lagi yang lain. Betul. Itu pendekatan yang approach yang berani dan gak konservatif itu sebetulnya titik baliknya gak sih? Seperti itu Jang. Jadi kalau kita melihat bahwa bagaimana gigi dalunya tuh. Bener-bener melakukan semua cara untuk bisa meningkatkan performa. Mentok di sini. Dia gak istilahnya. Bulik di sini. Tapi dia coba yang lain. Pindah yang lain. Bagaimana dia diecu. Wah sudah tidak bermasalah. Lari ke adunamika. Betul. Lari ke geometrisasi. Kemudian sampai akhirnya. Wah mungkin. Mesti pake whole certified. Ini sebenernya kan Ducati semua. Sampai yang kasus istilahnya swing led tuh. Ya bener. Yang sempat diributin. Wah ini bukan apa. Bukan cuman perangkat. Benar-benar force. Tapi ada ini. Sampai ribut. Ya film steward ikut tampil. Tapi akhirnya tuh pembalap pabrikan-pabrikan lain mengikutinya. Dan yang paling penting adalah feedback dari pembalap ini bener-bener didengar dan diaplikasikan. Bagaimana kalau kita melihat faktor kenapa RNF hengkang menjadi pabrikan Aprilia dari Yamaha. Itu tadi. Si RNF bilang. Gue udah minta kayak gini-gini kok gak diwujudkan. Nah kan. Bener. Jadi raslan aja udah bilang kan. Betul. Ya seneng banget. Hasilnya. Ya Morbidelli. Eh apa apa. Miguel Oliveira. Ya kalau namanya gak ada kesialan mungkin udah bisa bikin hasil yang cukup baik. Kita cuma bisa ngasih tips aja ke Miguel Oliveira untuk segera tumpengan. Mungkin kemarin lupa tumpengan. Kasian. Soalnya sial mulu. Karena dia beneran bagus banget loh. Bagus. Ya kan. Makanya. Jadi saya bisa merasakan rajalan-rajal ini keki banget. Bukan. Mungkin kalau yang lain. Oh Malaysia ngomong nyalahin Marques. Bukan. Enggak. Karena dia punya potensi. Apa yang ingin dia buktikan bahwa selamanya kan dia di pojokan. Oh. Ya mungkin karena Yamaha begini-begini. Tapi dia sempat mengeluarkan statement bahwa. Ada perbedaan culture. Yang dia rasakan sangat penting. Pada saat yang memutuskan untuk hanggang ke Amalia apa. Ya Amalia mau memberikan saran. Amalia mau istilahnya menentukan. Gimana jalannya ke depan. Karena buat rajalan-rajal ini pada saat itu memutuskan. Cabut dari Yamaha. Bukan semata-mata. Oh Yamaha ini. Udah ini loh. Udah support lo. Oke. Bukan. Tapi karena memang. Ya dia butuh. Didengerin. Didengerin. Satu sama dia. Ya. Kemarin kan udah jadi. Udah jadi tim pabrikan yang setia. Kok kontraknya masih segini-segini aja. Ini yang mungkin tidak didapatkan. Oke. Nah jadi kesimpulannya dari pembicaraan kita hari ini adalah. Sebetulnya memang beda banget. Jadi ini bukan masalah. Aduh gak punya uang. Atau mungkin ridernya kurang. Atau apa enggak. Kalau ngomongin soal rider. Skill itu merata lah. Kalau. Buat kita ya. Gitu ya. Tapi yang membedakan adalah. Approachnya. Memang pabrikan Eropa itu mereka. Sangat amat. Lebih fleksibel. Lebih efisien. Lebih berani untuk mencoba segala macam. Sementara pabrikan Jepang. Itu memang lebih konservatif. Dan lebih kaku. Makanya. Saran dari Andrea Dovizioso. Waktu itu adalah. Pabrikan Jepang itu harus. Punya approach yang berbeda. Harus mulai mau mendengarkan. Seperti tadi kata Rasulullah Rasali. Gitu kan. Nah jadi akhirnya sekarang. Kita udahan dulu. Terima kasih banyak. Sudah nonton. Mas Johnny. Gak mau nyoba nih. Mau sih. Mau ya ntar ya. Aku ingetin dulu ya. Jadi buat Pedok Crew. Jangan lupa. Untuk like. Subscribe. Dan juga. Tinggalin komennya. Kalau kalian pengen Mas Johnny. Sering-sering main ke Pedok Talk. Boleh. Langsung aja. Makanya. Tonton yang banyak. Biar views nya naik. Episode ada Mas Johnny. Kalau views nya banyak. Dia aku undang terus disini. Oke. Jadi. Jangan lupa. Untuk like. Subscribe. Ini naik terus nih. Jadi. Hadiahnya waktu itu kan. Ada t-shirt dari Pekobanya ya. Si World Champion. 2022. Terus aku juga masih ada satu lagi. Apakah mungkin nanti aku mau kasih Panigale. Jangan. Aku dulu. Kalian nanti aja. Tapi yang jelas. Hadiahnya akan banyak banget. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di Pedok Talk selanjutnya. Bye. Muah. 2 3 2 3 3